TANAMAN ALOKASIA AMAZONICA Langsung saja kita lanjutkan untuk proses reporting ALOKASIA AMAZONICA Nah sebelum saya menunjukkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kaktorium Gander & Craft Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian telah membantu perkembangan channel Kaktorium Gander & Craft menjadi channel yang lebih baik lagi ALOKASIA AMAZONICA merupakan salah satu jenis tanaman yang tentunya masih lagi ngetren-ngetrennya untuk saat ini Nah untuk bibitan sendiri nih, harganya biasanya di pasaran dihargai sekitar Rp25.000-Rp35.000 untuk yang ukuran segini Tentunya masih sangat worth it untuk saat ini, dan harganya tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan jika kalian ingin membeli tanaman dengan ukuran yang lebih besar Untuk bibit sendiri sih, disini saya mempunyai sekitar 4 bibit Nah bibit ini akan saya reporting ke dalam pot yang baru yang tentunya agar akar dari tanaman ini dapat bebas tumbuh tanpa dihalangi oleh tanaman atau bibit lain dari ALOKASIA AMAZONICA Nah seperti yang teman-teman bisa lihat disini, ada 4 tanaman ALOKASIA AMAZONICA yang sudah saya siapkan sebelumnya Yang akan saya reporting satu persatu Nah untuk dari perbanyakan ALOKASIA AMAZONICA, seperti yang teman-teman ketahui Jadi perbanyakannya itu bisa mengambil langsung dari kelas terang atau dari anakan yang muncul langsung dari indukan tanaman ALOKASIA AMAZONICA itu Ataupun mengambil seperti sejenis buah mungkin atau apa saya kurang tahu namanya tapi terdapat seperti bonggol-bonggol kecil yang berbentuk bulat-bulat itu Yang biasanya kita ambil itu dan kita tanam Nah beberapa dari bibitan ini saya dapatkan dari hasil menanam biji-biji bulat yang merupakan hasil dari perbanyakan yang saya dapatkan dari indukan tanaman ALOKASIA itu sendiri Nah tanpa basa-basi lagi saya akan langsung melakukan reporting terhadap keempat dari bibitan dari ALOKASIA AMAZONICA ini Dimana salah satu bibit ini ukurannya sudah cukup besar dan tentunya saya akan meletakkannya di pot yang tentunya lebih besar Nah disini saya sudah menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk reporting Yaitu yang pertama ada pot tawon karena saya ingin menempatkannya langsung ke dalam pot yang lebih bagus dan tentunya akan membuatnya lebih menarik untuk pelanggan Dan tentunya pot tawon yang berukuran lebih besar yang tadi itu berukuran sekitar 15-18 cm lah Kalau yang ini berukuran 20 cm yang tentunya yang akan saya pindahkan ke dalam ini yaitu bibit yang sudah berukuran cukup besar Nah langsung saja kita lakukan reporting dari tanaman ini Oh ya untuk media tanam seperti biasa saya menggunakan media tanam campuran dari sekam bakar dan juga pupuk kompos Yang tentunya merupakan salah satu jenis media tanam andalan saya Seperti yang teman-teman bisa lihat disini Nah langsung saja kita pindahkan Nah langsung saja saya akan memindahkan tanaman ini atau reporting tanaman lokasi Amazonica menuju pot yang baru Saya ambil secara perlahan agar akalnya tidak lupus Saya langsung tempatkan disini juga media tanamnya Saya gemurkan sedikit Sudah lebih gampang diambil Nah untuk akar dari tanaman ini terlihat sudah cukup banyak ya Bila teman-teman melihatnya Yang ini adalah tanaman bibit Alokasia Amazonica yang berukuran sedikit lebih kecil kepada yang besar tadi Seperti yang teman-teman bisa lihat disini Ini adalah akar dari tanamannya sudah cukup rimbun Dan ya ini yang saya bilang tadi Yaitu berupa seperti bulatan-bulatan kecil yang saya gunakan untuk memperbanyak tanaman ini Nah saya taruh dulu Nah ini adalah untuk yang berukuran lebih besar Sama halnya untuk lokasi Amazonica yang berukuran lebih kecil tadi Untuk perbanyakan yang besar ini saya juga menggunakan seperti bulatan-bulatan kecil yang saya dapatkan dari indukannya Nah langsung saja saya tanam Menggunakan media tanam yang memang sudah ada di pot ini Kita tambahkan dengan media tanam yang sudah saya sediakan Nah sudah selesai Ini salah satu bibitan Alokasia Amazonica yang sudah cukup besar Jadi saya pindahkan ke dalam pot yang setunya lebih besar Saya taruh di bawah dulu Untuk yang lebih kecil saya tanam ke pot yang sebelumnya saya sudah gunakan Langsung saja saya akan reporting semuanya ya Nah ini untuk pot yang kedua Di mana di sini juga terdapat dua buah bibit dari tanaman Alokasia Amazonica Di mana masing-masing dari bibit ini saya akan langsung pindahkan ke dalam pot tawon yang tentunya lebih bagus Nah ini dia akarnya Sudah terlihat Akarnya sudah sangat terimbun Dan tentunya tanaman ini sehat dan siap untuk dipindahkan ke pot yang lebih bagus Saya tanam saja langsung Terima kasih telah menonton! Nah inilah hasil dari reporting Alokasia Amazonica yang sudah saya lakukan tadi Di mana bibit-bibit dari Alokasia Amazonica ini sudah saya reporting Ke dalam pot yang lebih besar dan ke dalam pot yang lebih cantik Agar terlihat lebih menarik Nah teman-teman bisa lihat di sini Ini adalah hasil dari reporting tadi Nah tentunya Setelah di reporting Ke dalam pot yang lebih besar Tentunya tanaman ini Diharapkan bisa tumbuh lebih besar Dan akarnya juga tidak terganggu oleh tanaman lain atau bibit Alokasia Amazonica lainnya Karena sebelumnya saya meletakkannya di dalam satu pot yang sama Nah cantik kan setelah diganti potnya ke dalam pot yang lebih cantik tentunya Untuk perlakuan setelah reporting tentunya tanaman ini jangan lupa kita siram Nah nanti setelah video ini selesai tentunya akan saya siram langsung Agar tanaman ini tidak stres saat dilakukan reporting Nah demikianlah video dari channel Kakturium Garen & Craft Tentang reporting dari tanaman Alokasia Amazonica Atau reporting bibitan dari Alokasia Amazonica Nah tentunya Untuk reporting dari bibit Alokasia Amazonica sangat memastikan Karena dengan kita mengganti atau memindahkan tanaman Dari satu pot ke dalam pot yang lebih besar Tentunya tanaman itu atau bibit dari tanaman tersebut Dapat tumbuh menjadi lebih besar lagi Dan tentunya dengan memindahkannya ke dalam pot yang lebih cantik Tanaman itu menjadi lebih elegan Nah demikianlah video kali ini Apabila kalian menyukai video ini Klik like, komen, dan subscribe channel Kakturium Garen & Craft Serta follow Instagram dan store kami Linknya sudah ada di deskripsi Serta tunggu video kami selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!